Halo bre, Oppo resmi meluncurkan smartphone terbarunya, yakni Oppo A1 Pro 5G di pasar China pada pekan ini. Seperti namanya, perangkat tersebut merupakan ponsel varian Pro pertama di lini Oppo A-series. Karena memiliki embel-embel Pro, Oppo A1 Pro turut dibekali dengan berbagai fitur yang pertama kali hadir di Oppo A-series, salah satunya adalah layar lengkung atau curve screen. Biasanya, layar yang sisi kiri dan kanannya melengkung hingga nyaris menutupi bingkai sebelah kiri dan kanan ponsel, hanya terdapat di beberapa ponsel premium atau flagship Oppo, sebut saja seperti Oppo Fin X5 Pro. Layar ini sendiri memiliki panel berjenis OLED dengan ukuran 6,7 inci, dengan resolusi Full HD+. Dibekali refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan maksimal mencapai 950 nits. Selain layar, Oppo A1 Pro juga merupakan ponsel Oppo A-series pertama Oppo yang dibekali dengan kamera utama beresolusi 108MP. Kamera tersebut ditemani dengan satu kamera lainnya yang memiliki resolusi 2MP, dan kedua kamera ini disusun secara vertikal dan memiliki bulatan lensa yang cukup besar. Pada bagian depan ponsel, terdapat pula kamera selfie beresolusi 16MP yang dimuat dalam desain punch hole yang terletak di tengah atas layar. Beralih ke aspek hardware, Oppo A1 Pro ditenagai dengan chipset Snapdragon 695 yang sudah mendukung konektivitas jaringan 5G. Chipset tersebut dipadukan dengan 2 opsi RAM 8 atau 12GB, serta 2 pilihan media penyimpanan 128 atau 256GB. Ponsel terbaru Oppo ini ditopang dengan baterai yang berkapasitas 4800 mAh, serta mendukung pengisian cepat 67W. Untuk sektor software, Oppo A1 Pro menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka ColorOS 13. Tidak hanya itu, Oppo A1 Pro juga telah dibekali fitur NFC serta kualitas audio yang sudah stereo. Di China, Oppo A1 Pro tersedia dalam 3 varian warna, yakni Munsi Black, Down Gold, dan Morning Rain Blue. Untuk harganya, Oppo A1 Pro dijual dengan harga mulai 1799 Yuan, atau sekitar 3,9 juta rupiah. Belum ada informasi apakah Oppo A1 Pro akan dipasarkan di luar China atau tidak. Kita nantikan saja ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.